Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, untuk video gue kali ini Gue ingin menceritakan kepada kalian Kasus misteri guys Dimana telah terjadi kecelakaan kereta Antara kereta penumpang dengan kereta barang Tetapi guys, salah satu dari korbannya ini Terus dan menerus menelpon sana keluarganya Tetapi ketika diangkat telponnya Tidak ada suara apapun Nah, kira-kira apa sih guys yang terjadi? Yuk, mari kita simak videonya Kisah ini berawal ada seorang pria Bernama Charles Berusia 49 tahun Dia merupakan duda Dan memiliki tiga orang anak Dari pernikahan sebelumnya Dan Charles bekerja sebagai Customer Service Delta Air Di Bandara South Lake City, Amerika Serikat Setelah melalui kehidupan pasca Bercerai dengan istrinya Charles akhirnya membuka hati Kepada seorang wanita Yang bernama Andrea Cage Yang merupakan teman lamanya Akhirnya pada bulan Februari 2008 Charles melamar Andrea Tapi guys, Andrea ini Tidak semerta-merta Dia langsung menerima lamarannya Charles Andrea memberikan syarat kepada Charles Agar ketika mereka sudah menikah Andrea ingin Charles itu Tinggal bersama dengan Andrea Membina rumah tangga secara bersama-sama Lalu mendengar permintaan dari Andrea Charles pun menstujuinya Lalu Charles mencari pekerjaan baru Yang memang dekat dengan tempat tinggal Andrea Sehingga Charles pun bisa pulang secara rutin Ke rumah Andrea Ternyata dalam usaha Charles mencari pekerjaan baru Tidak semudah itu Charles membutuhkan waktu selama 6 bulan lamanya Dan akhirnya Charles mendapatkan panggilan interview Dari bandara yang terletak di kota Los Angeles Yang lokasinya sangat dekat dengan rumah Andrea Akhirnya pada tanggal 12 September 2008 Charles pergi untuk memenuhi panggilan Menggunakan kereta api metrolling Dan perjalanan menuju Los Angeles Akan menghabiskan waktu selama 24 jam Sementara Andrea yang mendapat kabar dari Charles Merasa senang Andrea merasa jika Charles pindah kerja di bandara Los Angeles Otomatis akan semakin intens mereka bertemu Dan itu baik untuk hubungan mereka Dengan rasa penuh bahagia Andrea pun bergegas untuk menjemput Charles di stasiun Tetapi pada saat dalam perjalanan menuju stasiun Tersiar kabar dari radio mobilnya Di mana isinya mengabarkan telah terjadi kecelakaan kereta api Yang banyak korban dari kecelakaan tersebut Lalu Andrea membesarkan volume suaranya Dan nama kereta yang mengalami kecelakaan itu adalah kereta yang ditumpangi oleh Charles Seketika itu pun suasana senang dalam hati Andrea Berubah menjadi kesedihan dan rasa panik Mengkhawatirkan nasibnya Charles Dalam berita itu dikabarkan telah terjadi kecelakaan Antara kereta metrolling Yang membawa penumpang sebanyak 220 orang Dengan kereta barang Tabrakan itu terjadi pada jam 04.30 Berdasarkan hasil investigasi Tabrakan itu terjadi Akibat kesalahan atau kelalaian masinis Kereta metrolling Di kereta itu dia terlalu sibuk chattingan dengan ponselnya Sehingga tidak memperhatikan Ada signal berwarna merah Yang menandakan kereta tersebut harus berhenti Saat yang bersamaan muncullah kereta barang yang menyadari adanya kereta lain Ketika keluar dari terowongan Walaupun masinis kereta barang sudah berusaha menarik rem darurat Tetapi kecelakaan itu tidak bisa dihindari Dan akhirnya kecelakaan itu terjadi dalam kecepatan tinggi Tempat dari kecelakaan itu Beberapa gerbong kereta penumpang yang berada di bagian depan Terlempar keluar jalur Akibat benturan keras itu Memicu gesekan Sehingga terjadi kebakaran hebat Adanya kecelakaan itu Segera petugas mengirimkan mobil pemadam kebakaran Untuk melakukan evakuasi Dan memadamkan api tersebut Tetapi guys petugas damkar yang tiba di lokasi Mereka menyaksikan hal yang sangat mengerikan Dampak dari kecelakaan itu Dan evakuasi itu pun tidak sanggup mereka tangani sendiri Dan mereka pun meminta untuk dikirimkan 5 ambulans 35 unit pemadam kebakaran Dan tim SAR Untuk segera datang Dan melakukan penyelamatan kepada korban kecelakaan Andrea di dalam mobilnya Terus memantau berita tentang evakuasi korban Tetapi guys Kekalutan di dalam masi Andrea ini Tidak tertahan Akhirnya Andrea pun memutar balik Dan menuju stasiun terdekat Ketika Andrea sudah tiba di stasiun terdekat itu Andrea langsung menghampiri petugas stasiun Dan menanyakan Bagaimana perkembangan evakuasi kecelakaan kereta tersebut Tetapi guys Yang dijawab oleh petugas itu Hanya meminta Andrea ini untuk bersabar Tetapi Andrea ini sudah sangat kalut Dan Andrea pun segera pergi Meninggalkan stasiun tersebut Lalu menuju lokasi dimana kecelakaan itu terjadi Sudah mendekati lokasi Tetapi laju mobil Andrea ini tertahan Akibat dari kecelakaan itu Kondisi lalu lintas sangat macet guys Dan kondisi Andrea sudah benar-benar panik Andrea pun turun dari mobilnya Dan meninggalkan mobilnya begitu saja Dia segera mendekati petugas polisi Untuk menanyakan kondisi evakuasi terkini Tetapi pihak polisi berusaha untuk menenangkan Andrea Dan meminta Andrea pulang Menunggu informasi di rumah Akan ada petugas yang datang ke rumahnya Untuk memberitahu kondisi kecelakaan Dan korban dari kecelakaan itu Dengan kondisi sedih Panik Andrea pun tidak bisa berbuat apa-apa Dan dia pun mengikuti Instruksi dari polisi itu Saat Andrea ini dalam perjalanan menuju rumahnya Tiba-tiba guys Ponselnya Andrea ini berdering Dan ketika diangkat Ternyata yang menelpon itu Anak laki-lakinya Charles Dia mengabali kepada Andrea Bahwa baru saja Ayahnya itu menelpon dia Dan guys pada awalnya Andrea itu sudah merasa putus asa Tentang keselamatan Charles Seketika itu Harapannya mulai tumbuh lagi Bahwa Charles itu telah selamat Lalu guys Andrea menanyakan Charles berbicara apa Pada saat menelpon Dan anaknya Charles Mengatakan pada saat diangkat Hanya terdengar suara sati saja Tetapi Andrea pun merasa cukup tenang Dan berpikir Mungkin sinyal ponsel dari Charles Sedang jelek Dan Andrea sangat besar harapannya Kalau Charles ini masih hidup Dan setibanya Andrea di rumahnya Ternyata Andrea ini disibukkan Karena ponsel Andrea terus berderi Mendapatkan telpon dari ibu Keponakan Saudara Bahkan teman-temannya Charles Yang mengabarkan Bahwa mereka mendapatkan telpon dari Charles Tetapi ketika diangkat Hanya terdengar suara sati saja Pas di telpon balik ponselnya Charles Malah tersambung dengan voicemail Besokan harinya Andrea terbangun Karena mendengar suara ponselnya Dan ketika diangkat Ternyata guys Telepon itu dari Charles Dengan rasa penuh harap dan senang Andrea langsung mengangkat telpon tersebut Tetapi guys Ketika diangkat Hanya terdengar suara sati saja Tetapi Andrea berulang kali Memanggil nama Charles Berharap Charles mendengar Dan menjawab Bahkan Andrea ini guys Sampai lari keluar rumahnya Untuk mencari signal Agar bisa berkomunikasi dengan Charles Tetapi usaha itu sia-sia Dan hanya terdengar suara sati saja Tetapi Andrea tidak merasa putus asa Dia langsung menghubungi polisi Yang dia temui di lokasi kemarin Untuk memberikan informasi Tetapi polisi tersebut mengatakan Evakuasi itu baru saja dihentikan Karena sudah tidak ada korban lagi Yang tertinggal di lokasi Dan Andrea pun meyakinkan polisi Bahwa dari kemarin hingga saat ini Keluarga dan Andrea Baru saja mendapat telpon dari Charles Dan pihak polisi yang mendapatkan info tersebut Langsung segera menghubungi tim penyelamat Untuk melakukan cek ulang Siapa tahu ada yang terlewat Dan masih ada korban yang tertinggal Di dalam gerbong kereta tersebut Polisi pun segera melacak ponsel milik Charles Agar dapat dipastikan di gerbong mana Signal ponsel itu terpancar Usaha itu dilakukan untuk mempercepat Proses evakuasi penyelamatan Charles Ternyata guys Dari hasil evakuasi ulang Petugas baru saja menyadari Ada satu gerbong yang terlewat Dari evakuasi mereka Gerbong itu merupakan gerbong kereta Bagian depan dan salah satu gerbong yang terbakar Para petugas yang ada di lokasi Segera menuju gerbong itu Dan di dalam pencarian itu Petugas berhasil menemukan Charles Tetapi sayangnya guys Kondisi Charles pada saat ditemukan Sudah dalam kondisi gosong Dan tidak bernyawa Petugas pun segera memberitahu Andrea Jika Charles sudah ditemukan Dalam kondisi tewas Dan Andrea pun merasakan Kesedihan yang sangat mendalam Kesedihan itu bukan hanya dirasakan Andrea Tapi seluruh orang yang mengenal Charles Karena Charles dikenal sebagai orang Yang memiliki kepribadian yang sangat baik Berdasarkan info dari operator ponsel Ternyata guys Panggilan telepon itu Telah dipastikan benar adanya Dan memiliki rekod panggilan Sebanyak 35 kali panggilan Dan hasil otopsi itu Diketahui Bahwa Charles ini Tewas sesaat Ketika terjadinya kecelakaan itu Yang artinya Ketika Charles melakukan Panggilan telepon kepada ibu Anaknya Saudara Dan juga Andrea Charles ini sudah tewas Sekitar 11 hingga 12 jam yang lalu Mendapatkan pernyataan resmi Dari pihak operator ponsel Dan juga hasil otopsi Kematian Charles Pihak keluarga Dan juga Andrea Mengartikan Bahwa panggilan telepon itu Sebagai ucapan perpisahan Charles Kepada orang-orang yang dia cintai Panggilan dari Charles ini Tetap menjadi misteri Yang tidak akan pernah Untuk bisa dipecahkan Oke guys Sekian untuk video gue kali ini Semoga dengan adanya video ini Kita bisa mengambil sedikit pelajaran Bahwa ketika kita dalam perjalanan Senantiasa kita ini berdoa Kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kita selalu diberikan keselamatan Dari pergi hingga tiba di tujuan Oke guys Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Sampai jumpa di video selanjutnya